Yusui getaran cinta Saya Saiful Zuan, boleh panggil Saiful Saya berumur 28 tahun Sedang bekerja sebagai seorang guru di sekolah rendah di kota Mordula Hai, nama saya Marcilius Pongin dari Country Wolf Saya berumur 23 tahun Dan saya berbangsa desun Dan berasal dari kampung Tiong Perungusan, Tamparuli Pada awalnya Country Wolf ini hanyalah satu proyek suka-suka saja Kami bermula dengan mencipta sebuah akun Youtube Yang digunakan untuk memuat naik hasil-hasil lagu demo kami Jadi pada satu hari ini, si Max telah mengantar sebuah lagu demo yang bertajuk Noda Dinyanyikan oleh dia sendiri bersama dengan classmate-nya si Silus Kepada saya melalui WhatsApp lah Jadi kemudiannya, saya mempunyai satu idea untuk menubuhkan sebuah band Yang sekarang ini kami panggil sebagai Country Wolf Band Jadi lagu Noda ini mendapat sambutan yang agak memberansangkan Sehingga Anas Amdan daripada KG Studio mendekati band kami Dan disitulah titik mula band kami Idea asal lagu Getaran Cinta ialah daripada saya sendiri Kemudian dikembangkan bersama Saiful dan Marcilius Lagu ini terinspirasi daripada panorama senjah Yang sekira begitu romantik sinerinya Ia mengisahkan tentang cinta yang diraih oleh dua insan Yang lagi mabuk di pukul gelombang asmar Baiklah untuk pembikinan klip videonya pula Saya terinspirasi daripada sebuah band barat Yaitu MCR Melalui lagu The Ghost of You Dan juga band tempatan Butterfingers Mati Hidup Kembali Teman pula pukulan drum Dalam lagu ini seolah-olah bunyi drum maskar Yang sedang berkawat Jadi musik video ini diarahkan oleh saya sendirilah Dan dibantu oleh sahabat karib saya Si Will Winson Selaku co-director dan videographer Dan juga adik saya sendiri Farid Daniel Selaku drone operator dan juga videographer Oke untuk genre Country Wolf Tidak melekat kepada satu genre sahaja Tetapi kebanyakan lagu-lagu kami Bergenrekan indie pop dan indie folk Dengan sedikit suntikan jazz lah So boleh dikatakan band kami ini Merupakan band yang experimental Bercakap tentang cabaran Kami memang menghadapi cabaran Sebagai contoh Saya sendiri ini Tinggal di kawasan Tamparuli ini Memang agak jauh Dari kawan-kawan saya yang tinggal di kota Marudu Sebab itulah kami Sukar untuk berkumpul sama-sama Berlatih sama-sama Dan yang lebih penting lagi Membincangkan tentang projek semasa Dan projek-projek yang akan datang Lebih-lebih lagi pada musim PKP sekarang ini So setakat ini kami menggunakan video poll Sebagai medium utama kami untuk berkomunikasi Untuk membincangkan semua kerja-kerja kami lah So harapan kami adalah Agar lagu-lagu kami dapat didenar Dan boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia Khususnya di Sabah sendiri Kalau bukan orang kita sendiri yang mau sokong lagu kita Siapa lagi kan Kami juga berharap agar country wolf Bisa melebarkan sayap sehingga ke negara jiran Kita sendiri yaitu Indonesia Luar biasa sekali Indonesia Tidak salah kami meletakkan angan-angan tinggi bukan Sekurang-kurangnya kita dapat Kembangkan walaupun tidak betul-betul sampai ke target yang kita sesarkan Kamu juga boleh singgah-singgah di Instagram, Facebook, dan Youtube Hanya type country wolf dan segalanya akan terpapar Dan kalau kamu mau dengar lagu kami Kamu boleh search country wolf di seluruh music streaming platform Seperti Spotify, Apple Music, Jokes, dan sebagainya Kalau follow akun personal kami pun boleh juga bah Country wolf Terima kasih telah menonton